Seorang ibu warga desa kandangan Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam mobil, tepat di depan rumah bersalin Puskes Masarongan, Banyuwangi. Peristiwa tersebut terjadi lantaran semua petugas kesehatan tidak ada di tempat, dan video peristiwa itu pun viral di media sosial. Sebuah video yang merekam sebuah rumah bersalin Puskes Masarongan di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, sepi tanpa ada petugas medis satu pun viral di media sosial. Berekam video merupakan keluarga dari pasien yang akan melahirkan. Namun warga tersebut kecewa ketika sampai ke rumah bersalin, mereka tidak menemukan petugas medis satu pun. Akibat kejadian itu pasien akhirnya melahirkan di dalam mobil. Keluarga pasien sempat emosi karena petugas jaga Puskes Mas baru datang setelah pasien melahirkan di dalam mobil tanpa ada pertolongan medis. Kamu di mana rumahnya? Saya laporkan, saya laporkan. Lapornya apa? Lapornya sama ada petalin. Ada gunanya lah teman petalin. Cuma satu sampai. Apa gunanya teman petalin? Menurut Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, pasien tersebut rutin memeriksakan kehamilannya di Puskes Mas Sarongan. Namun saat melahirkan, pasien tidak menjumpai petugas medis di Puskes Mas. Itu sebenarnya rutin, rutin periksa sebenarnya. Nah, pada saat, mau melahirkan sebelum masuk di rumah pesan tersebut, itu sudah melahirkan dulu. Artinya juga di dalam itu tidak ada petugasnya. Tentu ini menjadi catatan kami, pemerintah daerah untuk lebih siap, lebih sikap, untuk lebih siap melayani kepada masyarakat terutamanya membutuhkan. Pusai melahirkan di dalam mobil, ibu dan bayi mendapat perawatan medis di rumah bersalin Puskes Mas Pembantu Sarongan. Atas peristiwa itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, AI News, melaporkan.